China menjatuhkan sanksi kepada empat pejabat anggota Komisi Kebebasan Beragama Amerika Serikat. Langkah ini dianggap sebagai balasan China, usai Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada pejabat China atas tuduhan Genosida Uyghur. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Chao Li Qian, menjelaskan sanksi ini membuat para pejabat Amerika tersebut tidak bisa masuk ke China dan semua aset yang berada di China, Hong Kong, dan Macau akan dibekukan. Chao menambahkan warga China dan beberapa institusi juga dilarang menjalin kesepakatan dengan para pejabat tersebut. Beijing mengambil keputusan ini setelah Washington menjatuhkan sanksi kepada sejumlah politikus China dan beberapa perusahaan yang diduga berkontribusi melakukan pelanggaran HAM di Xinjiang. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga memboykot secara diplomatik Olimpiade musim dingin Beijing yang akan berlangsung Februari mendatang. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis. Jangan lupa untukител punya Twice & Terima kasih. Terima kasih.